Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan kami, Cornelius Media, dalam program Morning Spirit. Untuk mengawali bacaan rendungan pagi kita hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga kami sepanjang malam istirahat, kami boleh bangun pagi ini. Kami sedia mendengarkan firman-Mu. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Judul rendungan pagi kita hari ini, Jumat 4 Februari 2022 adalah, Kristus mengasihi kita sama seperti Bapak mengasihi dia. Dan sebagai ayat inti kita di hari ini terdapat dalam kitab Yohanes pasal yang ke-17 ayat 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka. Sama seperti engkau mengasihi aku. Yesus mengajar kita memanggil Bapaknya Bapak kami. Dia tidak malu memanggil kita saudara-saudara. Ibrani Duet 11. Hati Juru Selamat itu begitu sedia dan ingin sekali menyambut kita sebagai anggota-anggota keluarga Allah, sehingga dalam kata-kata pertama yang harus kita gunakan untuk mendekati Allah, dia menetapkan jaminan hubungan ilahi kita, Bapak kami. Ini adalah pengumuman dari kebenaran yang ajaib itu, begitu penuh dengan dorongan dan hiburan bahwa Allah mengasihi kita sebagaimana ia mengasihi anaknya. Dunia yang diklaim setan dan yang telah diperintahnya dengan kelaliman oleh pencapaian anak Allah yang sangat luas telah diliputi kasihnya dan dihubungkan kembali dengan tahta Allah. Ketika kemenangan dipastikan, Kerubim dan Serafim dan rombongan besar malaikat yang tak terhitung jumlahnya dari dunia-dunia yang tidak berdosa menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Allah dan anak domba itu. Mereka bergembira karena jalan keselamatan telah dibuka kepada manusia yang berdosa dan bumi akan ditebus dari kutub dosa. Betapa lebih gembira seharusnya orang-orang yang merupakan sasaran kasih yang begitu ajaib itu. Langkah pertama dalam mendekati Allah ialah mengetahui dan memercayai kasih yang dia miliki untuk kita. Karena dengan mendapatkan kasihnya kita dibawa kepadanya. Penghayatan kasih Allah akan membuat sifat mementingkan diri dengan memanggil Allah Bapak kita. Kita mengakui semua anak-anaknya sebagai saudara-saudara kita. Kita semua adalah sebagian dari jaringan besar umat manusia. Semua anggota satu keluarga. Dalam permintaan kita harus kita masukkan sesama manusia seperti diri kita. Tidak ada seorang pun dibenarkan. Berdoa minta berkat untuk dirinya sendiri. Khotbah di atas bukit halaman 118 sampai 120. Kita memiliki Allah yang Maha Kasih. Allah mengasihi kita ciptaannya sama seperti dia mengasihi Yesus Kristus putranya yang tunggal. Dan Yesus sendiri mengajarkan kita untuk memanggil Bapaknya Bapak kami. Karena Yesus tidak malu memanggil kita saudara. Bagaimana dengan kita? Biarlah kita juga mengasihi sesama kita seperti Allah Bapak dan Yesus Kristus mengasihi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firmamu di pagi ini. Biarlah kami boleh aplikasikan itu dalam kehidupan kami terlebih di sepanjang hari ini. Hari ini ya Tuhan dalam segala aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kami. Dimanapun kami pergi dan berada. Janji perlindungan Tuhan boleh menjadi bagian dari masing-masing kami, orang tua, sanak saudara kami. Kehidupan kami hari ini kami pasrakan ke dalam tanganmu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amen. Demikianlah rendungan pagi kita hari ini. Jangan lupa share video ini. Subscribe YouTube channel Cornelius Media. Dan follow kami di sosial media Instagram atau Facebook at Cornelius Media. Tuhan berkati kita di sepanjang hari ini dan sampai jumpa esok hari. Terima kasih telah menonton.